Halo guys, kembali lagi dari 2T Rector Wing kita akan belajar Autodesk, MPTOR untuk latihan pemula bagian teknik mesin disini udah ada gambar contohnya seperti ini kita akan membuat gambar 3D seperti ini kita langsung aja klik 2D kita gunakan yang bagian ini aja nah terus kita aplah dulu guys, disini gambarnya yang paling mudah dulu disini kita paling mudah itu yang tampak atas yang bagian ini ya guys, tinggal kita akan buat dulu disini 30-30 kita bikin 30-30 seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita bikin dulu garis bantunya udah sepanjang-panjang, bikin L aja guys bantunya nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita ukur disini kita kasih 30 disini juga kita kasih 30 jadi totalnya 60 ya guys ya, yang kita ukurnya itu yang bagian ini 30-30 nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita milorin kita gunakan milor kita disini gunakan milor, kita klik dulu objeknya baru kita milor land, kita gunakan garis bantunya bagian ini tinggal kita tar plan, down atau selesai nah seperti ini tampaknya, baru tinggal kita ukur disininya lihat dulu disini ada R15 nah kalau ada R15 ini, kalau di aplikasi atau di situ R15 itu harus ditambah jadi ditambah 15 lagi, jadi totalnya itu 30 ya guys ya baru tinggal kita ukur dulu disini disini totalnya 30 ya guys ya, bukan 15 sampai 30 nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita bikin lingkarannya kita pasin dulu disini, pas di tengah-tengah baru ke sini nah kalau udah seperti ini, baru tinggal kita trim yang bagian ininya, baru tinggal kita milorin lagi yang lingkaran ini kita gunakan milor land kita plan, down atau selesai nah kalau udah seperti ini, tinggal kita finish baru tinggal kita tagin ke atas klik ini, terus lihat dia ketebalannya berapa ketebalannya yang ini, yang bagian 6 tinggal tulis aja disini 6 tinggal kita oke nah terus apa lagi guys, tinggal kita akan bikin dulu yang bagian mana kita bikin bagian ininya nih disininya ada R18 kalau R18 itu kan harus ditambah juga guys ya jadi total semuanya itu 36 ya guys ya R18 tambah R18 36 klik aja objek ininya seperti ini, kita harus bagi 2 jadi R18 18 kita oke, kita length lagi baru tinggal kita ukur disini R18, yang ini juga R18 terus kalau nggak bisa disini coba klik 2 kalau nggak bisa, bisa nggak ya kalau nggak bisa tinggal kita hapus aja yang ininya kita delete kita gunakan yang ini lagi disini R18 tinggal kita oke, baru tinggal kita bikin line lagi seperti ini baru tinggal kita ukur disininya berapa disininya 6 ya guys ya 6, tinggal tulis aja 6 ya kita oke baru tinggal kita pilih ini ke atas baru kita taikin ke atas disini ke atasnya berapa disini menunjukkan ke atasnya itu sekitar berapa nih, 44 tapi 44 nya dari bawah nah ini ya guys ya 44 dikurangi 44 44 dikurangi 6 ya guys ya jadi sisanya itu sekitar 38 totalnya jadi ketinggiannya itu 38 disini 38 kita nggak oke nah seperti ini terus apa lagi guys tinggal kita bikin yang bagian lingkaran ininya atau kita bikin dulu yang lingkarannya kita gunakan coba kita gunakan disini kita gunakan objek dulu nah disini tinggal kita klik objek ininya terus kita lihat disini diameternya berapa diameternya 20 ya guys ya kalau 20 itu ditulis langsung 20 nggak usah ditambah apa dikurang kita cari yang warna hijau pas tengah-tengah tinggal kita ukur disini langsung tulis aja 20 enter baru kita finish baru kita gunakan yang ini kita gunakan dulu yang ini biar enak kita klik objeknya baru kita pajuin kesini kita pindahin lagi baru kita tulis disininya berapa panjangnya panjangnya 17 tinggal aja 17 tinggal kita oke nah seperti ini kalau udah seperti ini apa lagi guys kalau udah seperti ini tinggal kita akan bikin yang ini dulu nih yang enak nih yang ini dulu kita bikin lingkaran dulu disini diameter dulu nih kita diameter dulu disini ukurannya berapa disini ukurannya 12 ya ukurannya 12 diameter 12 langsung tulis aja juga bisa langsung 12 seperti ini biar cepat kita oke nah udah lobong baru tinggal kita bikin bawahnya tinggal kita oke nah oke disini ini titiknya itu dari mana titiknya dari sini ya dari bawah 18 nih 18 dari taman 18 jadi posisinya itu sekitar 36 ya guys ya dari 36 ambilnya dari sini langsung tulis aja 36 ntar tinggal kita trim bagian bawahnya yang ini kita penisin baru kita gunakan yang ini kita bawa kesini kesini ya nah itu jaraknya berapa kita klik aja yang ini disini itu totalnya tadi itu sekitar 30 ya guys ya 30 nah seperti ini baru kita klik lagi objeknya kalau klik lagi objeknya terus disini berapa nih disininya 12 kalau 12 tambah 12 jadi 14 totalnya disini langsung tulis 24 12 tambah 12 jadi 24 ya guys ya baru kita trim yang ininya baru tinggal kita finish kita lobongin aja kita gunakan yang ini tinggal kita oke nah seperti ini jadinya baru tinggal kita bikin disininya potong kita potong kita gunakan yang ini len kita pasin kesini objek ininya baru kita kita potong potong kita gunakan yang nomor 2 klik objek ininya dan juga objek sehingga kita bisa seperti ini jadinya guys terus apalagi guys disini disini kita ada bagian ininya kita bikin klik objek ininya kita klik terus kita kita bikin disini len kita pajangin aja gak apa-apa seperti ini kalau udah seperti ini baru kita ukur dulu aja kita ukur dulu disini ini pasti coba tengah-tengahnya mana sih nah disini tengah-tengahnya disini berapa disini 6 6 dikurangi 2 eh dibagi 2 jadikan detarnya itu sekitar 3 ya guys ya nah baru tiga gunakan yang satu lagi lennya tinggal kita ukur disini udah 3 udah pas baru tinggal kita gunakan finish gunakan ini tarik disini ini totalnya kesininya berapa nih ini lebih juga gak apa-apa nanti kan dipotong kita oke aja ini lebih gak apa-apa nanti kita potong kita potong langsung kita klik disini kita gunakan len lagi kasihin warna hijau kita finish kita potong lagi kita nomor 2 klik yang ini tinggal kita oke kita bilangkan seperti ini terus apa lagi disini kita lihat disini ada lobongnya disini diameter berapa disini 2 dia meter 12 maksud 2 ini 2-2 nya diameter 12 kita klik aja objek ininya disini lingkarannya pas tengah-tengahnya guys ya jadi tengah-tengah titik ini kalau 12 langsung aja tulis aja 12 kalau dia meter tinggal kita finish kita lobongin kita gunakan nomor ini kita oke ini juga sama yang barusan gak ditulis langsung oke gak apa-apa ukuran aja 12 enter kita finish baru kita gunakan lagi terkeserin lagi berdua oke nah tinggal kita rapiin lagi dulu kita lihat dulu disini nah totalnya seperti ini ya guys ya tampilannya tinggal kita kasih warna biar lebih bagus hasilnya kita gunakan disini apa nih disini metal tapi metal metal kayak gini guys ya kita gunakan disini apa nih metal aluminium nah seperti ini aja biar bagus kelihatannya tinggal klik seperti ini nah hasilnya seperti ini guys kalau ada kesalahan mohon maaf semoga mempaaf video tutorialnya jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa kembali guys kembali guys kembali guys